Welcome back to my channel guys Kembali lagi bersama saya disini Untuk video konten saya Yang satu ini Saya mau bikin mockup New cherry pickup ini Teman-teman bisa lihat disini Nanti Untuk mockup biar teman-teman Bisa mengisi hasil Desainnya ke dalam Mobilnya langsung Atau bisa disebut memvisualisasikan Biar terlihat nyata ya guys Jadi gak terlalu Datar karena biasanya kan Kalau desain itu dari samping ini Cuma kelihatan pintu Depan sama bak samping Nah sekarang coba Visualisasikan buat mockupnya Jadi dari tampilan depan Sama samping itu biar kelihatan nyata Gitu ya guys ya Nanti untuk selesai Proses pembuatan mockup Ini untuk file Ini akan saya upload Nanti saya kasih share link di deskripsi Teman-teman nanti bisa download dengan gratis Dan jangan lupa untuk tidak Terlewatkan passwordnya ya guys Nanti adegan saya kasih di sela-sela videonya nanti Supaya bisa Langsung Sedot File-nya alias gratis Oke Buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe sekarang juga Like Comment Share ke teman-teman Mungkin buat Supaya Sama-sama belajar juga bisa Saling membantu Untuk file-nya nanti Semoga Menjadi Barokah Dan rezeki teman-teman semua Oke Aktifkan juga loncengnya Buat mengikuti Video konten saya yang Selanjutnya Supaya lebih bermanfaat Akan saya Serkep Upload Untuk File-file-nya nanti Oke Langsung saja Disini kita Nah disini saya akan buat langsung Ini sudah Saya Download tadi dari google Untuk memulainya ini saya Pakai BS plan ini Tetap Masih satu jalur BS plan Nah Disini Saya mengambil Bagian dari belakang dulu ya Teman-teman bisa lihat disini Kita Mengikuti Bentuknya Body Bentuk Baknya Cherry ini ya guys Ini koyok es yang bawah Gak Gak melu Gitu Biasanya Ini Mungkin dari sinilah Kita Tarik ke depan Kemudian Naik Kalau BS plan itu Setiap Titik atau note Yang kita buat itu Garisnya akan lengkung Mengikuti Tarik Mengikuti apa Jendengki Tarikan kursor Ini tadi pamane Ini Nah Jadi otomatis Dia akan mengikuti Jalurnya Pergerakan Titik note Yang kita buat Kalau BS plan Kalau Pen itu Biasanya cuma Tegak lurus ya guys Ini kita tarik Ke belakang Untuk mengikuti Bagian Bak Sampingnya Itu Oke selesai Kemudian yang bagian depan Masih sama Kita ikuti dulu Dari bawah Ke atas Ya kira-kira Seperti ini Kalau bisa Jangan terlalu Keluar Bodi Juga jangan terlalu Kedalam Bodi Jadi Pas-pasan Naik ke atas Terus Untuk Biasanya Untuk Dekal Pickup Itu Kalau bagian Atapnya Itu Kayaknya Nggak Nggak ada Bagiannya Biasanya Jadi Mungkin Cuma Bagian yang Depan Ini Sekitar 10-15 Sentinan Tapi Kalau Yang punya Cherry Yang punya Mobil Mau Ditutup Sekalian Itu Juga Nggak Apa-apa Kita ikuti Nah ini Untuk Antenanya Kita Babelaskan Oh Jendengnya Babelaskan Kita lanjut Lurus Nggak usah Dikrop Cuma Mengikuti Bagian Bodinya Aja Ini Bagian Kap Depan Mobil Terus Sampai Ini Sampai Bagian Tekuk Pintu Ini Kita Tarik Bawah Ini Kayak Melengkung Alias Ngelendong Tarik Bawah Ini Pintu Bagian Depan Belakang Ke atas Lagi Ya guys Karena Untuk Desain Desain itu Mungkin Lebih Orang Melihatnya Itu Lebih Memvisualisasikan Ke Dalam Mobil Itu Biasanya Lebih Bagus Jadi Si Pembeli Ataupun Customer Bisa Melihat Realnya Hasil Jadinya Nanti Seperti Apa Meskipun Nggak 100% Sama Nah Ini Bagian Bak Mobil Belakang Sudah Bagian Depan Sudah Nah Sekarang Tinggal Kita Crop Yang Bagian Depan Untuk Kaca Kacanya Kalau Dekal Itu Biasanya Cuma Ini Yang Bagian Plastik Ini Kayaknya Nggak Ikut Jadi Kita Ambil Ini Aja Bagian Yang Yang Ter Template Yang Terkena Stiker Kita Ikutin Terus Untuk Tepinya Bodi Ini Ini Kalau Yang Belum Terbiasa Pake BS Band Pake Pen Biasa Juga Nggak Apa Itu Tergantung Teman Teman Biasanya Pake Apa Kemudian Ini Yang Sudah Kita Buat Line Garis Ini Buat Kaca Ini Ini Kita Krop Ya Sama Yang Ini Yang Bagian Bodinya Yang Merah Jadi Yang Putih Ini Kita Krop Untuk Membolong Untuk Membuat Lubang Di Bagian Merah Ini Caranya Itu Kita Klik Dulu Yang Putih Kemudian Kita Tekan Shift Tahan Terus Kita Klik Yang Ini Bagian Merah Ini Nah Akan Muncul Kotak Toolbar Seperti Di Atas Ini Kita Klik Aja Yang Dream Otomatis Dia Sudah Lubang Kita Hapus Yang Lama Ini Oke Teman Saya Lihatkan Lanjut Untuk Yang Bagian Ini Apa Jendela Samping Ini Sepion Tapi Kalau Si Yang Punya Mobil Tidak Mau Dikasih Sepion Juga Tidak Apa Biasanya Kalau Mobil Sepion Tidak Patik Anggok Soalnya Biasanya Langsung Dengguli Sama Caranya Kita Ikuti Aja Jalur Terus Kemudian Kita Langkahnya Juga Sama Kita Crop Alias Stream Tadi Shift Klik Object Yang Merah Kita Klik Stream Ini Untuk Menghasilkan Lubang Ini Juga Ini Handle Pintunya Ini Lubang Kunci Ya Guys Lubang Kunci Kita Buat Sir Kulalias Bunder Atau Dikrop Oke Untuk Bagian Depan Selesai 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 Ini Juga Sudah Ya Mungkin Sudahlah Seperti Ini Nah Ini Untuk Garis Lainnya Langkah Berikutnya Langkah Berikutnya Kita Gabungkan Kita Group Jadi Object Yang Depan Ini Sama Yang Belakang Ini Kita Group Jadi Satu Group Group Setelah Semua Jadi Satu Seperti Ini Kita Klik Yang Di Group Tadi Yang Merah Ini Garis Line Merah Kemudian Kita Tekan Shift Tahan Kita Klik Yang Gambarnya Ini Klik Akan Muncul Tulpa Seperti Ini Kemudian Kita Pilih Intersect Ini Untuk Mengambil Cuma Bagian Yang Kita Crop Dengan Line Garis Ini Intersect Akan Seperti Ini Seperti Oppo Jendeng Bodi Ngetok Yang Diambil Bodinya Aja Kemudian Kita Klik Kanan Kita Pilih Order Ini Kemudian Pilih Ini To Front Of Pack Alias Control Home Itu Juga Bisa Ini Berarti Object Ini Berada Di Paling Atas Dari Semua Object Ini Nah Kemudian Disini Teman Teman Kasih Transparency Tool Pasti Akan Keluar Seperti Ini Ini Atur Aja Untuk Transpar Si Object Ini Transpar Biar Terlihat Sama Mar 75 Nah Kan Seperti Ini Kemudian Kita Kembali Ke Garis Tadi Kita Pilih Terlihat Terima kasih. 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 Tinggal menyesuaikan saja ke dalam mockupnya tadi untuk mengatur posisi-posisinya sebelah mana sebelah mana biar si customer mengetahui untuk hasil jadinya itu hampir seperti ini. Ini sebagai contoh, ini sebagai contoh saja. Terima kasih. 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 Terima kasih.